Mobil yang menjadi favorit banyak orang Suzuki Cherry 1000cc pintu belakang Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel saya Imam Arifin Dan pada video kali ini Di depan saya ada sebuah mobil yang sangat legendaris Ini dia Suzuki Cherry tugas kita 1000cc tahun 1995 Pintu belakang Terima kasih telah menonton Oke jadi ini dia Suzuki Cherry tugas kita tahun 1995 Bermesin 1000cc pintu belakang Jadi Suzuki Cherry ini ada pintu belakangnya Dan pada video ini kita akan review detail mobil ini Pastinya di akhir video saya akan informasikan harga kredit syariah Harga cash dan juga spesifikasi dari mobil yang sangat legendaris ini Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai Oke pemirsa jadi Suzuki Cherry pintu belakang ini adalah Suzuki Cherry yang menjadi favorit banyak orang Karena Suzuki Cherry ini praktis banget bisa dipakai untuk keluarga maupun untuk usaha Nah kita review dulu ya dari bagian depannya Untuk headlampnya ini berbahan kaca ya Headlampnya kotak dan masih bening Kemudian ini lampu kotak dan ini lampu kotak di bagian sampingnya Bahannya Mika di bawahnya ada lampu sein Bahannya Mika juga di bagian tengah ada logo Suzuki Dan ini dampernya besi pemirsa Nomor polisinya plat AB Untuk wipernya masih normal ada dua ada washernya Untuk kaca ini aman ya Tidak ada sealer-sealer masih orisinil Sepiannya standar Kemudian talang air Ini talang airnya masih lempeng Nih masih bagus ya Dan para pecinta Cherry pasti sudah paham ya Salah satu hal yang terpenting yang harus dicek dari Suzuki Cherry itu adalah bagian bawah Yuk kita cek dulu ya Nah tampilannya seperti ini Ini silahkan diperhatikan ya pemirsa Ini bagian bawahnya Nih saya tunjukkan semuanya Nah jadi kalau Anda mau ngecek ini Silahkan ngecek ke lokasi lebih baik Oh iya saya informasikan ya Jadi mobil ini Ini posisinya bukan di showroom Ini mobil milik saudara saya Karena saudara saya itu juga Jual mobil bekas Saya bantu iklankan ya Jadi kalau Anda minat Hubungi saya dulu di pojok kiri atas nomor saya Ini posisinya di kasihan bantul Nah kemudian untuk bannya Ini baru ya keempat rodanya Baru semuanya masih tebel-tebel Mereknya download Untuk ukurannya Profilnya Sebentar Profil bannya Karena ini ditutup pakai velg ya Oh ini 155 ring 12 pemirsa Jadi ini velgnya ring 12 Velg kaleng ya Tapi sudah ditutup menggunakan weldop ini Tampilannya bagus kok Rem depan menggunakan cakram Dan untuk bagian strippingnya Ini masih ada strippingnya Tapi kondisinya ya Seperti ini Ini sepertinya masih orisinil ya Ada stiker jari 1-0 Nah untuk talang airnya Seperti ini tadi Talang air masih lempeng Nah silahkan diperhatikan Pintunya di sebelah kanan Gak ada Hanya di sebelah kiri ya Untuk tangki bensin Di sebelah kanan ada Nah tampilan door trimnya Seperti ini Simple banget Standar Dan interiornya ini dia Joknya Joknya tiga baris Jok baris ketiga menghadap ke samping Sayangnya ini headrestnya Sudah tidak ada Dan kita coba cek Bagian ini Bagian mesinnya ya Nah ini harus dibuka Seperti ini Nah Kondisi mesinnya Insya Allah sehat pemirsa Kemudian untuk nomor langkahnya Ini Nomor langkahnya Masih utuh ya Masih utuh Masih bagus Insya Allah aman Oke Dan Kita coba Starter mobilnya Start up Karena mobil ini Tidak ada AC nya Pemirsa Rata-rata Suzuki Cari Memang tidak ada AC nya Oh kuncinya Yang ini Ntar Pakai tangan kanan Bismillahirrahmanirrahim Nah Di start up langsung nyala ya Pemirsa Normal mobilnya Mesinnya normal Di bagian lantai sini Tampilannya seperti ini Aman ya Tidak keropos Rata-rata Suzuki Cari Bagian sini ada yang keropos Tapi ini masih aman Untuk yang lantainya ini Oke Kita masuk ke dalam Stirnya masih ori Palang tiga ya Klaksonnya normal Kita matikan aja Mesinnya Ada Tuas untuk mengatur Lampu-lampu Dan sebelah kiri Tuas untuk mengatur Waper Speedometernya standar Tampilannya seperti ini Ini ada Kisi AC-nya Tapi perangkat AC-nya Tidak ada Kemudian Di bagian tengah Ada Audio ya Audio ini masih Standar banget Audio jadul Ada laci penyimpanan Tertutup Ya Suzuki Cari Tampilannya memang Seperti ini ya Kondisinya Dan Ada Safety belt Safety beltnya Standar Bukan model Retract ya Ada Hand grip Model fix Sepion Dan ada Lampu baca Dan ada Sunfaser Di bagian Driver ini Untuk plafonnya Tampilannya seperti ini Rapi ya Dan ada Lampu bacanya Juga Memirsa Oke Kita lanjut Ke sisi kiri Untuk kaca kiri Ini juga Masih oke Nah Untuk talangnya Ini dia Talang airnya Talang airnya Juga masih Lempeng Cuman ada Sedikit Retak-retak Dempulnya Karena ini Karuseri Tugas kita Jadi Mobil-mobil Seperti ini Untuk bagian Bodinya itu Tidak diproduksi Di Pabriknya ya Tapi diproduksi oleh Karuseri Ini bagian Door trimnya Pemirsa Nah Silahkan Diperhatikan Seperti ini Untuk interiornya Lega banget Jok baris kedua Tampilannya Seperti ini Ini Headrestnya juga Tidak ada ya Kondisi Dapat Sudah Seperti ini Tampilan Plafonnya Seperti ini Dan untuk Jok baris ketiga Menghadap Kesamping Untuk Kacanya Ini model Geser Geser Maju Mundur Kita Tutup Nah Untuk Stop Lamp kiri Tampilannya Seperti ini Dan Pintu Belakangnya Ini Ada di Bagian Tengah Pemirsa Jadi Ini Cukup Estetik Keren Tampilannya Stop Lamp kanan Kondisinya Seperti ini Masih oke Dan Ini Bagian Jok Baris Ketiga Sekaligus Bagasi Ini Bisa Diisi Empat Orang Bahkan Enam Orang Pun Bisa Dua 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 Dan Disini Juga Dua Praktis Banget Ya Dan Untuk Lantainya Seperti Ini Lantainya Masih Bagus Pemirsa Model Lantainya Ini Joknya Juga Bisa Dilipat Ya Bisa Dilipat Ke Atas Seperti Ini Nah Ini Lantainya Masih Bagus Secara Keseluruhan Mobil Mobil Masih Oke Ini Tampilan Dari Sisi Kanan Belakang Oke Suzuki Cherry Tugas Kita Tahun 95 Bermesin 1000cc Ini Untuk Credit Sherryahnya DP Minimal 10.400.000 Angsurannya 801.000 X 3 Tahun 1.072.000 X 2 Tahun Dan 1.885.000 Kali 1 Tahun Dan Untuk Harga Case Mobil Ini 29 Juta Itu Pun Masih Bisa Nego Kemudian Spesifikasi Dari Mobil Ini Kondisi Secara Keseluruhan Dari Bagian Bodi Ada Lecet Wajar Pemakaian Kemudian Interior Masih Cukup Rapi Tapi Ada Beberapa Bagian Yang Sudah Saya Videokan Tadi Ada Beberapa Bagian Yang Seperti Retak Retak Nah Itu Wajar Untuk Ukuran Mobil Tahun 95 Apalagi Mobil Carry Kemudian Untuk Kaki Kakinya Masih Nyaman Bannya Masih Tebel Semua Keempat Bannya Masih Oke Kalau Mesinnya Sehat Pajak Hidup Secara Geris Besar Mobil Ini Siap Pakai Jadi Buat Anda Yang Minat Dengan Suzuki Carry Langsung Saja Hubungi Saya Supaya Bisa Memilikinya Terima Kasih Sudah Menonton Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wr. Wb Wb